Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggembangkannya akan makan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Apa yang kita perkatakan itu yang datang. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Sehingga dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sehingga kalau orang mendengar mengomong, orang dikuatkan. Orang dibangunkan, orang disemangatin. Coba engkau ketemu saya. Kujamin lima menit semangatmu tambah. Kujamin, bukan saya Tuhan, ada Tuhan Yesus di hatiku. Itu perkataan murid Yesus. Memberi semangat, memberi sukacita, membangun, menguatkan. Makanya saya berdoa, ayo suami jangan racuni istrimu. Kata-kata yang menyucuk dia, mematikan dia berbisa. Demikian juga istri kepada suami. Jangan kata-kata kamu itu asal keluar kata-kata yang merusak dia. Gak pernah kau becus kulihat. Sejak kita nikah, rusak kau kulihat. Sejak nikah loh. Pertanyaan, waktu pacaran tau gak itu rusak? Dinikahi juga. Saya ajak semua sama-sama, please. Jangan ada kata-kata kotor sama anak-anakmu. Kata-kata berhacun. Jangan satu kata pun kata-katamu menyakiti orang. Ingat apa yang kau tabur, kau tuai. Kata-katamu akan kembali kepadamu. Kata-katamu akan kembali kepadamu. Itu hukum perkataan. Amsal 18 ayat 21. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Manusia sial. Manusia gak ada artinya. Terkutuklah kau. Dirimu yang terkutuk. Karena itu akan masuk. Semua kata-kata itu akan kembali samamu. Terima kasih.